Baik Bapak-Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini kita masuk di acara workshop mengoptimalkan SQL Data Analytics untuk mengukur performa email promosi. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri lagi, saya Arli, instruktur di Nixindo. Jadi selama satu jam ke depan saya akan membahas look-look tentang SQL Data Analytics. Itu apa sih sebenarnya? Kenapa kita butuh SQL Data Analytics? Dan kenapa kita menggunakan SQL Data Analytics? So di case kita untuk praktek siang hari ini kita akan menggunakan teknik SQL Data Analytics untuk mengukur performa promosi. Jadi targetnya adalah kita bisa collect data, kemudian kita bisa check. Dari email promosi yang di-share oleh marketing, kira-kira data apa saja yang bisa kita jadikan untuk prakteksi. Baik. Jadi sekarang saya akan lanjut ke production lebih dahulu ya. Jadi sebelum Bapak-Ibu nanti praktek di data analysis ini sebenarnya role utama yang bekerja behind the scene adalah seorang data analis. Jadi siapa data analis ini? Promonya apa saja? Data analis ini adalah seorang yang tanggung jawab, yang memberikan analisis dan riset data Bapak-Ibu. Jadi bisa dilihat di slide ya, bahwa data analis ini nantinya akan melakukan analisis riset dari data yang ada di perusahaan Bapak-Ibu dan rakyat-rakyat semuanya, kemudian membangunkan tulis-tulis tertentu. Tentunya seorang data analis harus mempunyai beberapa skill dan talenta yang wajib kita akan miliki ya. Yang pertama adalah split shift tools, contohnya Excel. Jadi sekarang siapa sih orang yang nggak bisa Excel ya? Atau mungkin kita sering menggunakan Excel, tapi Bapak-Ibu harus tahu, di balik Excel itu kita bisa gunakan untuk source data analis. Yang kedua, database system. SQL, no SQL, dan no SQL piece. Yang kita bahas sekarang akan masuk di dalamnya ya. Ini bebas, mau pakai database apapun, boleh source data. Kita kan pasti beda-beda. Yang ketiga adalah communication. Seorang data analis harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Data analis pastinya akan merampungkan riset data. Riset data untuk apa? Apa? Kepentingan bisnis. Khususnya marketing atau pengembangan produk. Jadi, kita harus tahu Bapak-Ibu sebagai seorang data analis target market kita siapa? Aktifitasnya apa saja sih? Kemudian data apa yang bisa kita ambil dari target market kita? Jadi seorang data analis, selain dia harus jago mengolah data, mereka juga harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dan bagaimana mereka bisa mengambil data dari target market. Jadi, contoh simbolnya seperti ini. Bapak-Ibu kan biasanya kalau mau beli sesuatu, pasti searching dulu. Misalnya, saya mau beli handphone. Saya pasti akan cari handphone range harga sekian. Akan muncul beberapa merek. Dari situ, pasti banyak yang saya pertimbangkan. Dari kegiatan ini, seorang data analis bisa mengambil source data. Berupa apa? Searching yang biasa Bapak-Ibu gunakan. Contohnya, kalau Bapak-Ibu searching tadi, terus Bapak-Ibu buka Instagram, biasanya Bapak-Ibu atau rekan-rekan akan mendapatkan salah satu notifikasi. Iklat. Itulah yang dianalisis oleh seorang data analis. Nah, data analis sekarang itu kebutuhannya semakin banyak dibandingkan dengan dulu. Karena mulai dari perilaku, customer, seterah, peran pasar, itu sangat cepat sekali mengalami perubahan. Jadi, dibutuhkan seorang data analis untuk melakukan riset secara otomatis. Dibandingkan dengan riset manual ya. Dulu kita butuh waktu lama untuk melakukan riset pasar, tapi sekarang dengan adanya data analis dan tools-tools yang bisa digunakan, riset itu jadi lebih cepat. Tentunya, hasil riset tadi kita harus bisa komunikasikan dengan baik. Dan kita harus bisa memvisualisasikan hasil riset. Selanjutnya, apalagi yang harus dimiliki oleh seorang data analis? Ya, itu dia harus bisa manak-anak, statistik, dan machine learning. Untuk apa? Tugasnya menganalisis data. Data berhubungan dengan angkat. Jadi, salah satunya yang harus Bapak-Ibu fahami adalah penggunaan matematika, statistik, dan kemarinan. Selanjutnya, kalau data analis ini yang dibutuhkan, lalu kita mulai belajar dari mana? Jadi, mungkin di sini banyak juga yang bergabung rekan-rekan mahasiswa ya. Ada juga yang sudah data analis. Jadi, bagi rekan-rekan mahasiswa yang mau terjun ke data analisis, mulai belajarnya dari mana? Berikut adalah roadmapnya, jadi seorang data analis. Pertama, starting pointnya ada di sini. Yang pertama tentunya kita harus punya niat dulu ya, menjadi seorang data analis. Yang kedua, Bapak-Ibu dan rekan-rekan harus berhubungan tentang penggunaan statistik. Statistik standar. Dereka, kemungkinan Bapak-Ibu bisa menggunakan persentil, Bapak-Ibu bisa menggunakan perbandingan. Yang kedua, Excel. Excel adalah salah satu tools basic dari data analisis. Misalnya, saya bukan orang IT, dan saya tidak pernah belajar SQL, no problem. Bapak-Ibu bisa melakukan analisis melalui Excel. Excel adalah salah satu tools yang performanya cukup bagus untuk melakukan data analis. Jadi, di sini kita bisa menggunakan fungsi-fungsi dari Excel, kita bisa menggunakan power pivot, kita bisa juga menggunakan power query dalam Excel untuk melakukan analisis data. Yang sering terjadi adalah data-data yang nantinya kita analisis, itu raw datanya atau sumbernya dari Excel. Nanti kan kita harus bisa membaca data dulu dari Excel. Apa sih yang bisa kita ambil datanya? Bagaimana caranya import data Excel ini ke dalam database dan seterusnya? Itu adalah hal-hal dasar yang harus orang beta analis takut. Yang ketiga, sekarang posisi kita ada di sini, SQL. Structure query language. Jadi, setelah data itu dikumpulkan, kalau data itu bisa dari Excel, bisa dari data kuantitatif, kita masukkan ke dalam database, SQL. Di SQL, inilah nanti yang akan kita bahas bagaimana SQL bisa mempermudah kita dalam melakukan analisis data. Jadi, tentunya kita nanti akan menggunakan beberapa query yang sering digunakan untuk analisis data. Khususnya di sini untuk analisa performa dalam marketing atau campaign. dari data yang sudah kita analisa menggunakan query SQL, selanjutnya, kita bisa mengolah data lebih dalam lagi menggunakan Python. Khususnya ada banyak. Kita bisa visualisasi data juga nantinya dengan Python. Atau kalau Bapak-Ibu mau visualisasi data lebih kita lagi, boleh menggunakan Power BI, boleh menggunakan Tangle, dan lain sebagainya. Business and Regist. Ketika Bapak-Ibu sudah menguasai komponen-komponen ini, baru kita bisa disebut sebagai seorang data analis. Jadi, posisi Bapak-Ibu sekarang atau workshop kita sekarang, posisinya ada di tengah. Bapak-Ibu, saya akan menjelaskan tentang SQL data analytics, penggunaannya seperti apa. Jadi, bagi Bapak-Ibu atau rekan-rekan yang belum pernah penggunaan SQL, mungkin nanti kalian bisa belajar yang berkenalan SQL itu apa, dan bagaimana penggunaannya. Nah, next-nya. Bapak-Ibu nanti bisa juga belajar lebih lanjut tentang Python, data visualisation, atau BI. Bagi yang belum pernah sama sekali, saya sarankan nanti Bapak-Ibu belajar dulu tentang Excel data analytics. Oke. Ini adalah roadmapnya bagaimana kita menjadi seorang data analis. Kononnya harus sudah ada dulu ya. Di workshop kali ini, mohon maaf, saya tidak membahas secara detail tentang bagaimana cara mengambil raw data dan lain sebagainya, tapi saya akan fokus penggunaan ke SQL analytics. Jika Bapak-Ibu ingin lebih lanjut lagi ke Python atau data analytics, Inixindo menyediakan berbagai jenis training. Jadi, berikut adalah training path yang bisa Bapak-Ibu ikuti nantinya setelah workshop ini. Jadi, Bapak-Ibu bisa menyesuaikan posisi Bapak-Ibu sekarang ada di mana. Jadi, Bapak-Ibu, Inixindo menyediakan beberapa training, Bapak-Ibu dan rekan-rekan bisa asesmen mandiri ya. Kira-kira saya sudah bisa apa ya dari roadmap yang sudah saya tampilkan tadi? Oh, saya belum bisa Excel. Saya baru menggunakan Excel hanya untuk melakukan kalkulasi data atau fill up, hal up. Itu masih belum cukup untuk jadi seorang data analis. Kita menyediakan training yang namanya data analysis fundamental using Excel. Ini fungsinya untuk apa? Bagaimana caranya dari raw data itu Bapak-Ibu bisa menganalisis sederhana menggunakan Excel, Power BI, dan TimeZone. Ini step paling cepat ya. Ini disarankan bagi Bapak-Ibu non-IT. Karena fitur-fitur Excel itu sudah built-in. Jadi, Bapak-Ibu bisa menggunakan yang namanya graphical user interface. Koto-koto sudah ada. Kalau hari ini, kita nanti akan menggunakan raw. Jadi, kita query langsung. Yang kedua, jika Bapak-Ibu sudah bisa, sudah paham tentang penggunaan data analysis dengan Excel, selanjutnya Bapak-Ibu bisa belajar tentang SQL for data analysis atau data analytics yang sekarang kita bahas ya. Jadi, untuk training data analytics nanti akan dijalankan tiga hari. Kita akan bahas mulai dari ambil data Excel, kemudian bagaimana caranya kita cleaning data, bagaimana caranya kita melompokkan data, bagaimana caranya kita menggunakan query, bentuk query seperti apa, dan bagaimana mengkonfigurasi database kita ke dalam portal. Jadi, sebenarnya SQL di sini mungkin kemarin ada yang bertanya di grup ya, apakah harus menggunakan Postgre? No. Semua database bisa digunakan. Jadi, bebas Bapak-Ibu mau menggunakan database apa. Cuma di sini, untuk praktik, kita akan menggunakan Postgre. Jadi, nanti saya akan jelaskan lebih jauh kenapa kita menggunakan Postgre. Dan selanjutnya, setelah kita hatam ya, atau kita paham dengan SQL for data analytics, kita akan belajar tentang Python, data science. Kalau juga ini Bapak-Ibu sudah paham, jadi kan data ROM-nya diambil dari Excel atau file JSON, dia akan kita format atau kita analisa dengan SQL for data analytics, kemudian kita combine dengan Python untuk mendapatkan nilai-nilai dari datanya. Jadi, nanti kita bisa visualisasikan juga lewat Python. Kemudian, untuk lebih detailnya lagi, kita bisa masukkan ke AI atau machine learning atau data tooling. ini biasanya digunakan oleh programming tingkat lanjutnya. Nah, untuk dasar, sebenarnya 1, 2, 3. Ini sudah cukup. Jadi, kalau Bapak-Ibu analisanya belum sampai ke machine learning, SQL for data analytics ini sudah cukup. Bapak-Ibu bisa mengembangkan lagi. Bapak-Ibu bisa ambil komponen-komponen data ROM yang nantinya bisa digunakan untuk menjawab masalah-masalah bisnis yang Bapak-Ibu hadapi. Misalnya, kenapa sih customer saya kok tahun 2023 banyak yang nggak beli produk X? Masalahnya apa? Saya diambil dari sini. Kita bisa menggunakan teknisi data ini. Selain SQL, kita bisa juga menggunakan R-programming. Jadi, Bapak-Ibu bebas memilih yang mana. Cuman SQL ini adalah salah satu yang paling simpel. Terakhir, kalau Bapak-Ibu mau di detail lagi. Misalnya, saya mau buat nanti proses data karena perusahaan saya besar dan ada di seluruh Indonesia, saya mau mengkolab semua datanya. Berarti yang harus Bapak-Ibu pelajari adalah data. Posisi kita sekarang ada di sini. SQL for data analytics. ini corporate data information. Nanti Bapak-Ibu bisa call di marketing kami untuk mengetahui lebih detail lagi tentang training-training yang kami sediakan, khususnya untuk penelisa data. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi sekarang. Jadi, kalau tadi kita bicara masalah apa saja yang harus kita pelajari untuk menjadi seorang data analis, solusinya kan pasti banyak. Ini beberapa contohnya. Ini adalah komponen-komponen dari analisa data dimulai dari store data. Ini saya bilang ada raw data. Raw data bisa disimpan di manapun, bisa berasal dari manapun. Jadi, data itu pada dasarnya disimpan ke dalam sebuah database. Kenapa database? karena lebih real-time. Kemudian untuk datanya juga kita bisa akses dimana pun, kapanpun dengan data. Ini contoh-contoh database-nya. Apakah boleh saya menggunakan database yang lain? Misalnya orator, misalnya scale server, bebas. Data store-nya. Dari data store, jadi DBMS tadi, atau RDBMS, Relation Database Management System, baru kita akan melakukan transform. Jadi, di STL-nya, dari raw data tadi kita olah, kita ambil mana yang mau kita gunakan atau mana yang mau kita analisa, data apa yang mau kita analisa dari raw data tadi, kemudian kita lakukan transform. Atau lebih detailnya lagi, kita mau tahu strukturnya lebih jauh, kemudian kita mau tahu kemungkinan-kemungkinannya, kita bisa menggunakan beberapa tools ini. Spark, Python, SQL. Di SQL, nanti saya bahas lebih jauh lagi. Apa sih yang dimasukkan? Yang ketiga adalah modeling atau visualization. Jadi, di modeling atau visualization ini, ini adalah dua step yang tidak bisa dilewatkan. Jadi, kalau kita mau modeling data, kita bisa menggunakan beberapa tools. ini ada support, ada panda, dan lain sebagainya. Di sini, kita bisa menggunakan tools layout. Mungkin kalau sekarang, yang keren adalah bagaimana caranya sih kita mau buat foto kita dengan AI, seperti itu. Apa yang kita bisa? Selanjutnya, visualisasi. Dari modeling data tadi, kita akan pastikan mendapatkan contoh data-data tadi. Dari raw, kemudian kita modeli, kita visualisasikan. visualisasi yang sederhana, yang sering kita menggunakan sehari-hari adalah visualisasi. Itu di visualisasi lebih detail lagi tentang analisa, nanti ada yang bisa berbandingan, misalnya kita mau menggunakan loho, lain sebagainya. Terakhir, ada beberapa tools lagi yang bisa bapak-ibu gunakan, di adat apa, ada dihidup, dan lain sebagainya. Itu nanti untuk visualisasi dan data science selanjutnya. Nah, untuk workshop kali ini, kita menggunakan Python dan Postgre. Kenapa kita menggunakan Python dan Postgre? Jadi, ini logonya ya. Logonya kebetulan semuanya gambar hewan. Dia ada gajah dan ada juga ular. Jadi, Postgre dan Python ini, kalau kita lihat dari popularitasnya sekarang, dia menemati urutan keempat berdasarkan survei dari Givi Engine. Jadi, popularitasnya sedang tinggi-tingginya di Python dan Postgre. Jadi, di sini aplikasi-aplikasi web, kemudian mobile, itu sudah banyak yang menggunakan Postgre. Itu kenapa data analysis tools banyak yang menggunakan Postgre. Jadi, sebenarnya kalau kita sebagai soal data analis, kita bisa mengikuti database apa yang digunakan oleh perusahaan Bapak-Ibu. Nah, itu yang kita ambil. Jadi, Postgre SQL ini juga memiliki ecosystem yang kuat. Jadi, kita bisa pilih add-on apapun. Ada banyak add-ons di Postgre dan tentunya open source. Kenapa Postgre ini digabungkan dengan Python? Salah satu alasannya tadi. Tools-nya lengkap. Dan ketika kita combine dengan Python, kemungkinan gagalnya itu lebih sedikit dibandingkan database yang lain. Jadi, karena alasan-alasan itulah kenapa kita menggunakan Postgre. Kalau misalnya Bapak-Ibu mau menggunakan database yang lain, tidak masalah. Kalau menggunakan database yang lain, sama saja. Yang penting adalah konsepnya. Cuma di workshop kali ini, kita akan menggunakan Postgre dan kita nantinya untuk visualisasi ya. Nanti untuk workshop ini kita bahas dulu di versi SQL. Untuk IDE-nya, IDE-nya bebas. Bapak-Ibu mau menggunakan versi apapun boleh, tapi di sini saya menggunakan PGAdmin. Jadi, kenapa menggunakan PGAdmin? Ini bawaan dari Postgre. Kalau Bapak-Ibu mau menggunakan tools yang lain, boleh bebas. Yang penting adalah fungsinya. lewat cara manapun, jalan manapun, boleh. Nah, sebenarnya seorang data analis atau kalau kita misalnya DBA atau programmer mau melakukan analisa data, kita harus satu kisi dan misi dulu nih sekarang kita itu tentang data dan informasi. Data dan informasi adalah dua hal yang berbeda. jadi apa sih data? Apa sih informasi? Contohnya, kalau misalnya saya punya teks, saya punya image, saya punya source audio, itu adalah data. Jadi, secara garis besarnya, data adalah kumpulan dari fakta. Boleh berupa alta, nanti boleh berupa simbol, gambar, audio, gitu kan? nanti data-data itu kita akan olah dan kita akan masukkan ke dalam satu sistem informasi. Tahu? Data bisa disebut juga sebagai deskripsi dari sesuatu yang kita hadapi sekarang. Nah, sedangkan informasi apa? Informasi itu adalah isi pengolahan nyata. informasi itu adalah data yang sudah diproses dan nantinya akan ditampil untuk jadi prosesnya apa saja? Kita bisa melakukan penggambilan hasil, kita bisa melakukan analisa, kita bisa membuat sebuah kesimpulan, itu yang disebut dengan informasi. simbolnya informasi itu adalah fakta yang masih diunyi dalam data. Tugas boka itu sebagai data analis apa? Mencari informasi ini. Jadi, di awal tadi, kenapa data analis harus bisa berkomunikasi dengan baik dan harus bisa memahami SQL? Karena data itu kan disimpan di data office. Dari data itu, kita harus menggali informasi apa yang bisa kita dapatkan. Contoh, saya memasukkan tanggal lahir. jadi ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Saya bisa mengetahui informasi apa saja dari situ. Pertama, jangan sosial. Jadi, data tanggal lahir. Yang kedua, kita bisa tahu kita lahir di mana misalnya. Situ ada kotak. Nah, itu adalah sebuah informasi. Contoh lain, misalnya terjadi pemadaman listrik di Jakarta Selatan tanggal 1 bulan 1 2021 2023. Itu adalah sebuah informasi. Jadi, kita harus punya satu kisim-kisim dulu ya di sini bahwa data berbeda dengan informasi. Data bisa berupa angka, data bisa berupa gambar, dan lain sebagainya. Informasi adalah hasil dari pemrosesan data. Oke. Jadi, bisa saya gambarkan seperti ini. bahwa data isinya adalah sebuah fakta-fakta. Banyak sekali fakta, kumpulan fakta. Kita proses menjadi sebuah informasi. Informasi, capture data, knowledge. Knowledge, pengetahuan, ini kita dapatkan dari data dan informasi. Dari knowledge ini, kita bisa membuat sebuah decision. yang contohkan kita marketing tadi ya sama email campaign. Saya, posisinya adalah seorang data analis. Perusahaan saya adalah perusahaan yang menjual kendaraan promotor. Pastinya, ketika ada model baru dari kendaraan promotor, di marketing saya akan blasting email campaign. Oke. Dari situ, data atas saja kita bisa peroleh. Berapa orang yang sudah dapat email. Kemudian, kita bisa memperoleh dari email-email yang sudah dibuka setelah mendapatkan blasting email, apakah mereka akan membeli produk saya? Dari situ, kita bisa mendapatkan pengetahuan bahwa user saya atau pelanggan saya baru beli produk saya setelah mendapatkan email campaign. Model email campaign apa yang disukai? Apakah model deskripsi, model flyer, dan video? Dari situ, kita bisa menentukan, kita bisa membuat decision. Next email campaign, kita bisa menggunakan model seperti apa? Kira-kira seperti itu yang di-menggup itu. Mulai dari data terkecil dulu. Kita kumpulkan, kita proses. Kemudian, kita buat informasi yang di-menggupung, kita bisa membuat sebuah decision. Selanjutnya, jadi perbedaannya apa? Jadi perbedaannya kalau data itu kan isinya adalah fakta. Jadi fakta dari informasi-informasi yang ada. Kemudian, data itu unorganized. jadi tugas kita sebagai analis nanti untuk merobah risir data. Data itu tidak punya tujuan terkentu. Berikutnya dengan informasi. Kalau informasi kan kita cari dari data. Kita butuh informasi apa? Kita ambil dari data. Contohnya, tes result dari pelajar student. Tes resultnya apa? Garis itu kita butuh informasi apa? Oh, nilai matematikanya berapa ya? Nilai tertinggi dari satu kelas itu untuk matematika berapa? Rata-rata nilai matematika di kelas itu berapa? Itu adalah informasi. Jadi bedanya itu. Sebelum kita masuk ke SQL, kita juga harus tahu dulu bahwa ada beberapa tipe data. Ada yang namanya kualitatif data, ada yang namanya kuantitatif data. Dua ya. Kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu ada dua jenis lagi. Ada ordinal, ada juga nominal. Ordinal berurutan, nominal tidak berurutan. Contohnya, kalau ordinal berurutan itu hasil tes, hasil pre-tes, hasil beli. Nominal contohnya semuanya. Kuantitatif, jadi kuantitatif ada dua jenis juga. Continue atau discrete. Continue, contohnya distance-nya berapa? Discrete, contohnya salah satu objek. Contoh, di sini saya gunakan jing. Di awal, sebelum kita mencari informasi, kita harus tahu dulu tipe data kita apa. Kita bisa ambil informasi berdasarkan apa. itu adalah tipe data. Jadi, ini yang penting juga nanti kalau Bapak-Ibu sudah masuk ke query, Bapak-Ibu harus tahu tipe data-nya apa. Oke, selanjutnya, di sini ada perbedaan juga. Tentara data data analisis dan data analisis dan data analitik. Apa kasih perbedaannya? Perbedaan data analisis dan data analitik. Mungkin yang sama, Jack. Kalau di Indonesia, kalian semuanya sama. Analitik, data. Kalau secara IT-nya, itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi, data analisis itu adalah bagian dari data analitik. jadi kalau data analitik, itu isinya adalah bagaimana caranya kita mengambil data, kemudian bagaimana caranya kita menggunakan tools untuk membuat sebuah business decision. Oke, ingat ya, decision tadi diambil dari knowledge. Knowledge didasarkan apa? Informasi dan data. Nah, data analisis apa? Data analisis adalah subset-nya. di prosesnya ada di data analisis. Kalau di SQL, apa yang harus kita lakukan? Jadi, ini adalah step by step yang ikut panjang. Jadi, dimulai dari pertama, kita eksplor dulu konsepnya apa sih. Jadi, di data base saya itu isinya data apa saja. Kita harus tahu jenis datanya apa. Apakah dia integer? Apakah dia stranger? double, sebagainya. Yang kedua, kita bisa explore built-in function dan expression. Ini adalah salah satu yang penting. Bagaimana caranya clean data, transform data, profiling data. Yang ketiga adalah join table and union. Jadi, di sini kita bisa mengkombinasikan beberapa tabel untuk mengambil beberapa informasi. Contoh, data dari alamat kalau Bapak Ibu sedang belanja. kalau Bapak Ibu sedang belanja di e-commerce misalnya. Jadi, kalau kita menggunakan join, kita akan menghubungkan beberapa tabel dalam data base dari satu. Contohnya, kalau kita belanja di marketplace, Bapak Ibu pasti pilih dulu provinsinya ada di mana. Kemudian, setelah provinsi, Bapak Ibu sudah kata-kata pasti akan memilih dulu kotanya. Kotanya di mana? Di kota kecamatan, kemudian kelurahan. Jadi, kalau di real data-nya, ini akan dibisah-bisah. Untuk menggambungkan semua informasi itu, kita butuh yang namanya join table. Yang keempat adalah subquery. Hampir sama dengan buit, jadi menghubungkan beberapa tabel jadi satu. Yang kelima adalah apply problem solving in data analytic and performance practice. Jadi, dari data tadi, sekian banyak data yang ada di data-masing Bapak Ibu, kita bisa menyesuaikan. Kita pilih data yang mana untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi, kan beda-beda masalahnya. Nanti, berita lagi akan saya tampilkan di contoh kasus. Kemudian, kita bisa belajar juga grouping, summarize data, dan discover advanced analytic query. Maksudnya apa? Kita bisa menggunakan group by, group voting, dan window function. Ini untuk data-data yang lebih banyak lagi. Yang ketujuh, kita bisa apply SQL, four-time series analysis. Ini biasanya digunakan untuk data-data yang tiap hari melakukan melakukan koladata, misalnya, detail. Jadi, untuk time series, di sini, kita biasanya akan menggunakan SQL ini, nanti bisa menggunakan group and function namanya. Jadi, group and function ini nanti akan berjalan tiap hari atau tiap bulan. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu lagi langsung query-nya. Query lagi tiap hari, query lagi tiap bulan, tidak perlu. Kita bisa menggunakan time series. Yang ke-delapan adalah SQL for cohort analysis. Jadi, nanti di sini kita akan belajar bagaimana penerapan SQL ke cohort. Yang ke-9, SQL for user segmentation. Jadi, di sini kita akan menggunakan retention analysis untuk user segmentation tadi. setiap masalah itu jawabannya beda-beda. Kalau masalah kita tentang segmentation, berarti kita nanti akan menggunakan SQL user segmentation. Yang terakhir adalah SQL anomalization. Jadi, ini biasanya nanti kita akan menggunakan standar deviasi, noise, detect online, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah general yang kita pelajari dari SQL. Banyak ya. Jadi, selama ini mungkin Bapak-Ibu dan rekan-rekan yang sudah sering menggunakan SQL, biasanya digunakan untuk query, ambil datanya, kemudian untuk menyimpan data, join, view, selesai. Tapi sebenarnya, di SQL itu kita juga bisa menggunakan atau melakukan yang namanya analisis data. fokusnya lebih dalam lagi adalah apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita akan gunakan. Jadi, di sini, yang pertama, kita harus tahu dulu tentang relational database dan SQL. Jadi, saya sudah mulai masuk ke teknis ya, Bapak-Ibu. Jadi, kalau bagi Bapak-Ibu dan rekan-rekan non-IT, apa sih relational database itu? Jadi, relational database adalah bagaimana caranya kita menghubungkan satu table atau satu database dengan database yang lain. Kemudian, kita harus tahu juga tentang basic data types of SQL. Ini yang saya bilang tadi. Jadi, kalau di Excel, simbolnya kan kita bisa pilih tipe datanya ya, number, decimal format, atau currency. Sama. SQL juga seperti itu. Kemudian, kita akan menggunakan select query, bagaimana cara buat tabel, update tabel, delete tabel, kita akan menggunakan SQL. analytics. Nah, itu tadi overview-nya ya. Jadi, apa saja yang harus Bapak-Ibu pelajari sebelumnya tentang SQL analytics ini, rekomendasi saya adalah Bapak-Ibu harus paham dulu yang namanya SQL. Kalau Bapak-Ibu masih belum paham tentang SQL dan bagaimana cara melakukan atau import raw data dan lain sebagainya, tenang. Inixindo menyediakan banyak training yang bisa Bapak-Ibu ikuti sesuai yang saya jelaskan di training tadi. Ada Excel, kemudian ada intro SQL, nanti Bapak-Ibu bisa lanjut lagi ke SQL data analytics. Nah, sekarang saya akan langsung masuk ke prakteknya ya. Jadi, contoh kasus yang akan kita bahas ini tentang analyzing performa email marketing campaign. Tujuannya apa? Di sini kita akan investigasi performa dari email campaign untuk lemon scooter. Apa lemon scooter? jadi begini cerita ya. Saya bekerja sebagai seorang di perusahaan yang menjual motor. Salah satu jenis motornya adalah lemon scooter. Jadi, di sini saya mau tahu ketika saya menggunakan email marketing campaign itu akan mempengaruhi penjualan atau tidak? kalau misalnya email campaign ini tidak mempengaruhi penjualan saya, saya akan menggunakan metode lain untuk menarik customer. Sekarang, kita akan melakukan analisa email. Nah, untuk filenya, Bapak-Ibu bisa download Mbak Yaomi boleh minta tolong filenya dikirimkan dulu ya. Jadi, silakan Bapak-Ibu download sudah nanti akan di-upload Mbak Yaomi di WhatsApp. Jadi, sekarang sambil menunggu email, sorry, sambil menunggu filenya, nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan dua file. Yang pertama adalah workshop data. Ini adalah dump datanya dan ada email performance.sql. Itu adalah SQL-nya. Oke, tahap pertama sekarang silakan Bapak-Ibu buka dulu PG admin atau ID yang lain bebas. Kalau Bapak-Ibu mau menggunakan database yang lain juga bebas. Jadi, ini adalah tampilan PG admin dibagi Bapak-Ibu non-ID atau rekan-rekan non-ID. Ini adalah tampilan dari PG admin. PG admin itu fungsinya untuk apa? Di sini kita mengetahui di server kita atau di database kita itu isinya apa saja. di sini kita bisa melakukan query dan lain sebagainya. Oke, silakan connect dulu ke postgre SQL-nya masing-masing dengan username dan password tentunya yang Bapak-Ibu install tadi ya. Langkah selanjutnya Bapak-Ibu dan rekan-rekan bisa membuat database terlebih dahulu. Klik kanan pilih create database kemudian silakan diberi nama. Bebas namanya apa. Misalnya di sini saya buat PT ABC ini untuk database-nya kemudian save. Langkah berikutnya silakan klik kanan pada PT ABC kemudian Bapak-Ibu dan rekan-rekan pilih menu restore. tadi saya sudah atau Mbak Yomi tadi di grup sudah mengirimkan file ya Bapak-Ibu dan rekan-rekan bisa download. Jadi yang pertama adalah workshop data. Ini datanya sudah saya siapkan. Ini kita tinggal analisis saja Bapak-Ibu tahapan cleansing dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas di lain kesempatan ya. Jadi fokus di sini untuk penggunaan SQL. disini silakan Bapak-Ibu masukkan file tadi yang sudah di-download. Jadi ada di Mada workshop kemudian pilih all files. Jadi di sini ada workshop data. Klik open. Kalau sudah silakan langsung di-restore. Proses start. Oke. nah jadi kalau prosesnya sudah komplit nanti akan muncul seperti ini Bapak-Ibu. Kita lihat ya prosesnya di sini. Ini finish waktunya berapa objeknya apa PT ABC. Oke. Saya lanjutkan lagi. Jadi di PT ABC ini isinya ada beberapa data. Skema disini ada public ada tabel. Disini saya punya 16 tabel. Isinya tentang apa? data penjualan saya, produk-produk di perusahaan saya, di PT ABC ini ya. Yang metabene dia adalah produsen kendaraan bermotor. Oke. Disini saya sudah menyiapkan beberapa data. Sekarang Bapak-Ibu bisa buka file yang sudah saya upload tadi di grup. Jadi silakan dibuka file. Ini filenya tadi namanya adalah email performance short SQL. Oke. Saya ulangi yang masih belum bisa dump data. Oke. Yang masih belum bisa dump data silakan klik kanan ke PT ABC. Kemudian Bapak-Ibu bisa pilih restore. Kemudian bisa diarahkan ke file yang namanya workshop data. Pilihnya all files ya kalau tidak muncul workshop data. Open kemudian pilih restore. Oke. Tunggu dulu dan pastikan Bapak-Ibu cek di skema tables disini ada 16 tables. Oke. Kalau sudah sekarang kita open datanya. Kemudian disini kita pilih restore. Lagi. Kita ambil disini file name email performance. Oke. kalau misalnya gagal seperti ini kita bisa buka manual aja. Bapak-Ibu pilih dari sini klik kanan kemudian pilih query tools. Boleh. Seperti ini juga boleh. Oke. Jadi disini ini adalah data dari email performance.skl Di isinya apa saja tadi di awal kasus kita adalah saya seorang data analis dari sebuah perusahaan namanya PT ABC yang menjual kendaraan bermotor. Nah disini saya diminta untuk melakukan analisa terhadap performa email campaign. jadi setelah Bapak-Ibu load datanya sekarang kita akan cek dulu data dari table lemon sales isinya ada customer ID kemudian sales transaction date dari sales table ini sales table di bawahnya ya isinya penjualan sales table ini kita ambil tahun 2013 penjualan khusus untuk lemon scooter ini sudah saya pindah semuanya ke dalam table yang namanya lemon sales ini isinya ini isinya ya jadi ini penjualannya siapa aja yang beli lemon scooter di tahun 2013 customer ID nya kemudian tanggal berapa jam berapa dia beli lemon scooter selanjutnya disini ada tabel namanya lemon email oke jadi untuk lemon email disini bapak ibu bisa oh iya sorry ini ada yang masih gagal ya kalau misalnya bapak ibu masih gagal untuk importnya boleh klik kanan saja di tables boleh di skema boleh pilih query tool email performance .sql nya silahkan dibuka kemudian copy saja datanya oke gitu ya saya ulangi lagi yang ketinggalan silahkan langsung di cek di database nya database nya silahkan di load dulu sudah di upload di whatsapp ya di caranya create database database dulu kemudian dari database yang sudah dibuat klik kanan kemudian silahkan pilih restore restore arahkan ke file nama filenya apa ingat disini pilih all files pilih workshop data open kemudian nanti di restore oke kalau sudah silahkan dibuka file sql nya boleh menggunakan cara ini ya klik kanan di skema kemudian pilih query tools sql tadi silahkan dibuka di notepad ctrl a c 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 kemudian isinya ada lemon sales dan lemon email ini isinya adalah data pembeli yang pembeli skuter jenisnya lemon tahun 2013 dan lemon email ini isinya adalah data email kalau saya tampilkan menggunakan select bintang pembeli email disini akan muncul customer ID-nya kemudian disini ada email subject text-nya posisinya dia sudah dibuka atau belum kalau F itu false berarti belum dibuka dikirimnya kapan, dibukanya kapan dan ada transaksi atau tidak untuk mendapatkan data ini tentunya saya akan join data dari sales, dari customer, dari product terus nanti saya masukkan ke dalam table yang namanya lemon email jadi disini kita sudah menggunakan tables yang sudah dilakukan join di beberapa agregat data ya Bapak Ibu kita hanya proses saja yang sudah selesai jadi disini ada yang namanya lemon email fungsinya untuk mengetahui dia mendapatkan email campaign atau tidak tanggal berapa dikirim, tanggal berapa dibuka dan dia ada transaksi atau tidak maksudnya gini contoh 4047 dia mendapatkan email tapi tidak pernah dibuka false, kalau T itu dibuka dibukanya kapan? kemudian disini ada transaction transaction itu dia melakukan pembelian atau tidak jadi kalau data transactionnya kosong dia tidak melakukan pembelian pada lemon student data-data ini yang ada di dalam email dan lemon sales itu saya dapatkan dari join beberapa tabel master kalau di database kan pasti ada yang namanya tabel master karena kita butuh yang namanya normalisasi ya Bapak Ibu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah disini kita akan cek dulu email ini dikirim ini sendnya tahun berapa jadi sudah kelihatan ya disini ada tahun 2017, 2015, 2018 kemudian 2014, 2013 dan seterusnya sedangkan tahun 2013 itu lemon scooter baru diproduksi sekarang kita akan cari dulu jadi tinggal diselect disini ya select production start date, form product, wear product, ID sama dengan 3 ID 3 adalah ID lemon scooter untuk tahu apa lemon scooter itu diproduksi pada tahun berapa? jadi kalau di sini lemon scooter diproduksi pada tahun 2013 tanggal 1 bulan Mei kalau kita sudah tahu tanggalnya sekarang kita akan filter lagi emailnya jadi masing-masing orang disini kan sudah menjadi customer sudah dari 2012 misalnya setiap ada produk baru dia akan mendapatkan email tempel sedangkan di lemon email tadi kita hanya menampilkan data-data yang sudah mendapatkan email di buka atau buka kemudian jenis emailnya apa subjek emailnya apa nah sekarang kita akan delete email yang dikirim sebelum tanggal start productionnya nanti otomatis email itu masuk ke customer bukan campaign lemon scooter campaign yang lain karena lemon scooter baru diproduksi tanggal 1 bulan 5 tahun 2013 jadi disini saya delete datanya ya delete form lemon email where send data kurang dari 1.05.2013 delete data disini sudah sukses deletenya ada 3.961 data jadi untuk memunculkan outputnya tinggal di-block kemudian diarahkan ke execute request atau bisa klik add ini masing-masing IDE beda ya nanti kalau mau menggunakan IDE yang lain boleh dibes selanjutnya sekarang kita akan delete lagi data dari lemon email yang send date lebih dari sales transaction date jadi kan tadi ada yang namanya sales transaction date intinya adalah dia beli tanggal berapa kalau dia sudah beli kita nggak butuh lagi analisa untuk email campaignnya jadi disini kita delete dulu where send date dari sales transaction date log kemudian kita hapus kita hapus 96.000 data kita karena dia sudah beli ya kita tidak perlu ada basis lagi ya selanjutnya kita hapus lagi row yang isinya adalah sales transaction date itu lebih dari 30 hari kurang send date sales transaction minus send date lebih dari 30 hari oke saya delete lagi jadi syarat-syarat ini sebenarnya untuk apa sih syarat-syarat ini yang membantu Bapak Ibu nanti untuk menjelaskan informasi yang dibutuhkan misalnya tadi kan kita butuh data email campaign ini sukses nggak untuk menarik customer berarti kan kita harus tahu dia diproduksi kapan kalau dia dapat email kurang dari tahun produksinya berarti dia nggak masuk hitungan analisis yang kedua kalau emailnya dikirim setelah dia melakukan transaksi berarti nggak masuk analisis juga yang ketiga kalau emailnya lebih dari 30 hari tidak masuk ke analisis juga oke sekarang saya mau cek distinct select distinct itu fungsinya apa select distinct itu untuk mencari yang tidak double maksudnya gini kalau saya punya email subject semuanya kan sama customer saya ada 1 juta customer email subjectnya di hari ini adalah workshop SQL data analytics semuanya sama kemarin saya email lagi tentang workshop data science berarti kan sebenarnya dua hari ini saya mengirimkan dua subject saja data analytics dan data science di sini untuk mengambil variannya menggunakan distinct select distinct email subject form lemon email oke di sini kita akan mendapatkan variasi-variasi subjek email jadi ini email subjectnya apa saja total di sini ada 11 11 row kemudian kita hapus email yang tidak relate dengan lemon scooter di sampahnya ini yang pertama delete from lemon email where position 25% of all F is a Christmas record lebih dari 0 kita hapus nah kan saya hanya butuh lemon scooter saja yang lain dihapus yang juga sama kita hapus ya masing-masing jadi delete semua data yang tidak ada hubungannya dengan lemon scooter kita hanya analisa email promo lemon scooter jadi syarat-syarat ini sesuai dengan informasi apa yang bapak ibu butuhkan bagaimana cara untuk mendefinisikan syarat-syarat ini secara lebih detail nanti akan dibahas di training SQL for data analytics oke jadi sekarang kita sudah punya data spesifik tentang lemon scooter saja data-data yang tidak berhubungan dengan lemon scooter kita hilangkan selanjutnya kita akan cek dari subjek-subjek email scooter tadi yang dibuka ada berapa email kalau tidak dibuka kan berarti dia tidak menerima informasi campaign dari kita kemungkinan untuk belinya lebih kecil lagi berarti bisa jadi walaupun dia transaksi dia beli itu bukan berdasarkan email campaign mungkin dia lihat FIPTikTok mungkin dia lihat real Instagram atau mendapatkan browser dan lain sebagainya tapi analisis disini fokusnya ke email jadi kita cari yang memang sudah dibuka where open sama dengan T T itu true jumlahnya ada 128 email oke selanjutnya tapi kan tadi di lemon sales kita sudah mendapatkan customer yang belanja atau melakukan check out produk itu kapan saja kemudian disini kita list berapa jumlah customer yang menerima email dan melakukan pembelian jadi disini kita cek dulu ya select count this thing customer ID form lemon email jadi ini adalah customer-customer yang menerima email kemudian melakukan pembelian setelah menerima email totalnya disini ada 506 customer oke kalau ada post-gray-nya yang langsung close bisa di-close dulu post-gray-nya buka lagi connect misalnya state-nya otomatis akan tersimpan history-nya masih ada kalau history-nya tidak ada database-nya masih ada kita buka lagi post-gray kemudian load lagi sql-nya oke jadi tidak masalah biasanya itu crash system saja atau mungkin karena ya memang post-gray atau pgadmin ini lumayan berat ya jadi kalau misalnya PC-nya RAM-nya kecil sering terjadi seperti ini oke saya lanjutkan ya dari sini berarti tadi kan kita sudah kita sudah mendapatkan data berapa customer yang menerima email dan melakukan pembelian kemudian kita hitung presentasi customer yang membuka email dan membuat keputusan untuk membeli produk kita katanya di dapat dari mana yang buka email tadi jumlahnya ada 128 kemudian yang membeli barang itu ada 506 oke di sini satu customer bisa membeli lebih dari satu produk ya Bapak Ibu jadi kemungkinan lebih banyak datanya data pembelian ya itu lebih besar jadi di sini select 128 dibagi 506 as email rate oke jadi kita akan mendapatkan email ratenya 0,25 alias 25% dari customer yang membuka email itu melakukan pembelian 25% tadi saya bilang bahwa satu customer memungkinkan untuk membeli motor lebih dari satu jadi sekarang kita cari unique customer unique customer itu maksudnya gimana jadi di sini kita count distinct customer ID jumlah customernya berapa sih sebenarnya di lemon sales karena di lemon sales tadi kita panjang lagi ke atas ya lemon sales tadi kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan perhatikan hasilnya di sini ada beberapa ID yang berulang kan saya boleh dong beli scooternya lebih dari satu gitu ya nah di sini sekarang kita cari yang unique oke jadi select how distinct customer ini untuk mencari data yang unique tadi kemudian di sini kita select prosentasenya berapa total ada 2 total di sini ada 0,36 jadi setelah tadi kita cari rate email rate nya berapa ini kan 25% ya 25% dari customer yang membuka email itu melakukan pembelian ini adalah hasil analisis dari data hasil satu hasil kedua kita calculate dulu unique customer yang melakukan pembelian ada berapa total di sini ada 13.000 kita calculate lagi untuk melihat prosentasenya prosentase customer yang melakukan pembelian dan menerima email kita tampilkan di sini 506 dibagi 13.854 as email sales jadi totalnya adalah 0,036 alias 36% selanjutnya kita akan cek record atau data dari table email jadi di sini kita ambil yang transaction date kurang dari tanggal 1 bulan 6 tahun 2013 select bintang into email email jadi setelah kita select kita isi datanya kita masukkan datanya ke dalam table lemon email dengan nama lemon email 3 weeks 30 hari ya tadi kemudian di sini setelah kita tambahkan datanya kita hitung select count sales transaction date from lemon email 3 weeks disini kalau bapak itu perhatikan hasilnya adalah 0 jadi ketika kita hitung di lemon email 3 weeks yang isinya adalah sales transaction date-nya itu kurang dari tanggal 1 bulan 6 tahun 2013 itu memang tidak ada email sama sekali di lemon email tidak ada transaksi sama sekali jadi dari query yang sudah kita lakukan tadi dari atas sampai bawah kita akan mendapatkan banyak sekali informasi tugas kita kan tadi untuk menganalisis performa bermanfaat gak sih sebenarnya kita melakukan blasting email untuk penjualan gitu ya jadi yang kita dapatkan apa yang pertama 25% customer yang membuka email itu melakukan pembelian kemudian disini kita mendapatkan data bahwa 3,6% customer yang membeli lemon scooter itu sudah kita kirimkan email jadi memang ternyata yang sudah kita kirimkan email dia juga melakukan pembelian jadi bisa disimpulkan disini untuk kasus kita tadi dari data data STL yang sudah kita lakukan query yang sudah kita lakukan adalah jadi rata-rata pembeli itu tertarik membeli produk kita setelah membaca email kenapa? jadi kalau email kita dibuka kemungkinan mereka akan membaca baru mereka beli jadi dia bisa meningkatkan sell rate jadi jadi dari data dari data lemon scooter dan lemon email tadi kita bisa banyak mendapatkan informasi informasi pertama apakah dia membuka email atau tidak dia mendapatkan email berapa kali dia melakukan pembelian atau tidak berapa persen customer kita yang melakukan pembelian setelah dia mendapatkan email taunya dari mana emailnya dibuka dia beli setelah tanggal blasting email tadi kira-kira seperti itu bapak ibu penggunaan dari sql jadi dari sini setelah kita mendapatkan data ini setelah kita mendapatkan data ini kita bisa menganalisis lebih dalam kemudian kita bisa memvisualisasikan ini baru kita koneksikan dengan python kita bisa koneksikan dengan labu dan lain sebagainya untuk mendapatkan BI jadi pada intinya adalah sql yang mungkin selama ini kita hanya gunakan untuk data bis biasa saja yang paling sering itu sql kita gunakan untuk menampilkan data dan ditampilkan di aplikasi tapi ini kita bisa juga menggunakan sql untuk melakukan analisis data itu ya kuncinya tadi ya bapak ibu bahwa data itu tidak sama dengan informasi informasi adalah hasil dari peprosesan data nah tentunya masih banyak lagi trik-trik tentang bagaimana menggunakan sql kemudian bagaimana caranya kita menganalisis data dan memilih data processingnya seperti apa untuk lebih detailnya bapak ibu bisa langsung ikut training kami di data analytic with sql jadi bapak ibu untuk informasinya bisa langsung ke team marketing kami jadi untuk hari ini saya akan memberikan overview tentang bagaimana penggunaannya dan untuk database-nya sebenarnya bebas bapak ibu mau menggunakan apa saja seperti yang saya jelaskan tadi ya jadi mau pakai database apapun bebas yang jelas adalah sql kita gunakan sql dan bagaimana caranya kita melakukan proses dengan data tadi oke baik untuk materi kali ini jadi saya akhiri sampai disini sekarang kita lanjut ke tanya jawab waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator silahkan mbak yaomi atau mbak nanda sampai php myadmin sama bedanya ini jenis database-nya menggunakan postgre kalau di smpp php myadmin kan sekarang menggunakan maria db kalau dulu mysql oke dari provisial biasanya output yang dihasilkan itu seperti apa jadi outputnya sama seperti ini pak jadi datanya kalau dari sql ini masih belum kita visualisasikan jadi datanya hanya sekedar kata kemudian bisa read yang berapa nah dari data ini baru nanti kita akan visualisasikan kira-kira seperti itu oke silahkan ada yang mau bertanya lagi ibu oh silahkan ibu rosak selamat sore sore dengan bapak oh bapak maaf pak iya gak apa-apa yang mau saya tanyakan berarti sebelum masuk ke tahapan selanjutnya itu kita harus cleansing data dulu ya nah kebetulan ini cleansing datanya sudah saya lakukan jadi sudah ada table lemon email dan lemon cells pak nah yang mau saya tanyakan cleansing datanya ini nanti ngarah ke yang mana ya apakah memang hanya untuk lemon ini atau atau sesuai dengan keinginan kita jadi gini pak konsepnya cleansing data adalah tergantung dari informasi apa yang bapak butuhkan kalau disini yang saya butuhkan adalah analisa terhadap lemon lemon scooter ya tentunya saya akan melakukan cleansing data yang berhubungan dengan lemon scooter tapi kalau bapak membutuhkan data yang lain bapak bisa langsung melakukan cleansing data kira-kira seperti itu jadi bebas tidak ada yang terikat saya harus cleansing data dulu di lemon kemudian saya baru cleansing ke bed dan lain sebagainya tidak ada jadi tergantung yang dibutuhkan dan tips lagi pak kalau kita mau melakukan analyzing data saran saya jangan langsung melakukan raw data di satu database yang sama dengan server data itu bisa di copy dulu nanti bapak bisa membuat contoh seperti ini pak dimasukkan ke dalam table-table sehingga nanti tidak merusak data kita raw datanya tidak berubah kira-kira seperti itu pak ada lagi mungkin pak kalau untuk cleansingnya ya misalnya ini kan ada apa namanya relasi dengan table-table yang lain itu kan kalau kita cleansing berarti ketika ada yang memang kita tidak butuhkan di table yang lain itu kalau kita hapus apakah nanti berpengaruh oh gini pak jadi pertama ini kan tadi ada contoh sedikit ya cleansing jadi saya mau ambil email data lemon lemon ini sedangkan subjek email itu banyak disini tidak berpengaruh raw datanya kenapa karena sudah saya pindahkan ke lemon email tapi kalau tadi misalnya bapak masih pakai raw data join terus langsung bapak lakukan delete ya data yang nasi otomatis akan hilang itulah kenapa prinsip cleansing data ini tidak boleh ada redundans dan lebih baik memang dilakukan di beda server supaya tidak mengganggu real server yang sehari-hari kita pakai kira-kira seperti itu lagi mungkin bapak ibu oke cukup oke baik terima kasih saya lanjutkan ya sekarang yang bertanya via chat ada banyak dari bapak jawat ini pertanyaannya tentang data cleansing oke dalam hal mengukur email promosi apakah nanti keluarinya kurang lebih sama oke jadi kurang lebih sama email itu kan gini kita bisa mengambil parameter pertama subjeknya siapa jadi total subjeknya ada berapa yang mendapatkan email kita kemudian subjek email kita apa status email dibuka sudah dibuka atau belum alias sudah dibaca atau belum jadi kira-kira ya seperti ini nanti tinggal bapak sesuaikan subjek apa yang mau diambil kemudian data apa yang mau bapak terima dari email promosi tadi misalnya kalau ini kan pemilihan tau kalau workshop sudah saya blasting email dia daftar atau tidak setelah daftar kan kita harus tahu dia datang atau tidak pada saat buka kira-kira kira-kira seperti itu Pak Zaku dari Pak Sari untuk mau visualisasi kita menggunakan aplikasi apa banyak sekali Pak untuk visualisasi data jadi ini tadi kan datanya masih berupa data data yang biasanya hanya dimengerti oleh para DBA kalau kita berikan ke stakeholder mereka pasti gak mau ini data apa saya harus baca lewat mana tentunya kita harus memvisualisasikan dulu datanya toolsnya ada banyak jadi tools untuk visualisasi data itu kalau Bapak mau menggunakan Python boleh Jupiter boleh Bapak mau menggunakan Gplot juga boleh mau menggunakan Spark juga bisa tergantung even kalau Bapak mau menggunakan Excel pun bisa kita bisa menggunakan PowerPivot jadi datanya dari SQL kita sudah dapatkan data-data seperti ini setelah kita melakukan query kita masukkan ke Excel PowerPivot bisa pasaran ini nanti untuk lebih detailnya lagi kalau bisa kontak-kontak tim marketing kita kita menawarkan beberapa training khusus untuk visualisasi data tentunya untuk visualisasi data yang perlu diingat adalah kita harus tahu siapa tujuan kita customer kita atau stakeholder kita siapa kalau misal stakeholder kita itu sukanya data yang interaktif berarti visualisasinya harus interaktif dia bisa memilih data dimanapun kalau dia fokusnya per chapter berarti kita buat data yang starting itu penting selanjutnya dari Bu Andini kalau misalnya mau buat analisa setelah dari query seperti hari ini untuk ke Tableau itu apa yang di import atau di upload ke Tableau oke seperti ini Bu jadi untuk Tableau nantinya kita bisa upload query-nya atau kita bisa upload raw datanya disini contohnya kan saya punya email sales numeriknya berapa ada email sales numerik ada rate pembeliannya tadi berapa rate email itu bisa Ibu masukkan atau import ke Tableau sebagai parameter di Tableau juga sebenarnya kalau Ibu sudah punya datanya misalnya saya sudah buat data tadi lemon email Tableau ini kita bisa import ke Tableau tergantung Bu di Tableau itu apakah sudah dilakukan integrasi dengan database atau belum kalau belum kita bisa upload raw datanya berupa jason kalau sudah diintegrasikan dengan database tinggal connect nanti kita tinggal pilih Tableau lanjut ke Pak Doni Ardiansyah untuk database Pak kalau untuk database misalnya Bapak mau menggunakan MySQL Bapak mau menggunakan Maria Didi Bapak mau menggunakan Oracle bebas mau pakai SAM mau pakai PG Admin bebas yang penting di sini adalah Bapak sudah tahu menggunakan query apa untuk mengambil datanya pengolahan datanya yang penting menggunakan join kah menggunakan subquery kah group by dan lain sebagainya kemudian apakah MySQL sama dengan MySQL Oh MySQL sama MySQL itu digunakan di PHP Pak itu library PHP jadi kalau yang kita bahas sekarang itu pure database itu library PHP jadi biasanya kalau MySQL itu untuk PHP 5 kebawah MySQL itu 5 ke atas jadi kalau untuk data analisis tidak masalah Pak kita butuh ke PHP MyAdmin ini saja Bapak tidak perlu ke MySQL atau MySQL lanjut dari Bu Nisa Sintag SQLDA oke ini Bu SQLDA SQLDA ini kalau kita menggunakan tools atau IDE selain PG admin jadi command line command line dari postgre langsung SQLDA ini indikasi nama database nya kebetulan nama database pertama saya adalah SQLDA kalau misalnya nanti lewat command line terus kita connect ke PT ABC nanti namanya berubah jadi PT ABC kalau sudah masuk di PG admin atau IDE lain yang menggunakan graphical user interface ini tidak perlu dipakai langsung dipakai sebelahnya saja kira-kira seperti itu Bu Nisa lanjut Rupa Zakaria SQL yang tadi demo kan sepertinya menghapus data-data lama apa langkah menghapus oke gini Pak seperti yang saya bilang di awal tadi ya sama seperti pertanyaannya Pak Rosa ya data real kita itu ada di tabel-tabel selain lemon emails dan lemon sales jadi sebelumnya saya sudah melakukan cleansing data dan datanya sudah saya pindah ke table lemon emails dan lemon sales jadi kalaupun kita hapus sama salah itu jadi kenapa ini dilakukan supaya lebih mudah kalaupun Bapak tidak mau menghapus sebenarnya tidak apa-apa tapi query jadi lebih panjang kalau seperti ini kita sudah hapus subjek-subjek yang tidak ada hubungannya dengan nomor scooter misalnya sudah selesai kira-kira begitu Pak Zakaria jadi kuncinya jangan menggunakan data asli jadi Bapak bikin table dulu atau Bapak bikin view dulu atau data dari database-nya di-down dulu kemudian kita gunakan data tersebut di PC client jangan di server kalau di server di server di kapus kalau Bapak tidak membuat table baru oke lanjut Ibu Supriya data email ini oke baik jadi data email ini didapatkan dari email bu jadi di email itu kan ada tools untuk langsung dikoneksikan ke database itu yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam tables kita sudah mengirim data berapa lama sorry bukan berapa lama ya berapa banyak tanggal berapa subjeknya apa saja jadi aplikasinya bermacam-macam jadi itu kita ambil langsung dari email dia ada beberapa email provider bisa ambil dari situ oke anjil dari Bu Nisa oke lagi ya like bisa Bu sama saja jadi kalau kita menggunakan wear position boleh kalau mau menggunakan lagi selanjutnya Pak Anas apakah ada cara auto dalam pengambilan data melalui email dan kendala apa yang sering ditemukan bila menggunakan data melalui email oke sebelumnya saya tanya dulu ini Pak datanya data apa yang diambil melalui email jadi kalau Bapak menggunakan email biasanya kalau di tools marketing itu banyak ya itu mereka menyediakan beberapa database kita bisa collect data berupa berapa jumlah user yang sudah kita kirim email jam berapa yang dibaca emailnya email apa saja berapa orang yang membaca berapa orang yang tidak nah itu yang dimasukkan ke dalam database tadi itu yang saya ambil nah biasanya kendalanya karena kita disini kan menggunakan email tools kadang itu karena kita menggunakan pihak ketiga biasanya yang gratis itu ada masalah kalau penyimpanannya sudah penuh database-nya akan diambil itu kenapa langsung dikoneksikan ke database ada juga email itu biasanya kalau kita blasting email ada beberapa email company yang ada proxy tidak masuk email company dan lain sebagainya biasanya itu jadi biasa nilai-nilai untuk jumlah customer saya 1 juta kenapa yang menerima email cuma 500 ribu ternyata 500 ribunya pakai proxy dan lain sebagainya itu yang harus dicek dulu ya pak di emailnya nanti di database emailnya kita harus cek apakah memang sudah diterima atau belum kalau tidak diterima di rechecknya nanti kita bisa ini lanjut dari bu Andini kalau misalnya mau buat analisa setelah dari query oh ya ini oke oh iya bentuk SQL boleh bu bentuk JSON boleh bentuk CSV boleh hasil ini kan kita bisa copy hasil ini kita juga bisa copy with header kemudian hasil ini kita bisa ambil langsung seperti ini atau kita bisa download ini kalau di pgadmin ya jadi data-data ini outputnya biasanya CSV atau JSON atau ibu mau langsung masukkan dalam bentuk .sql tergantung setting dari pertanyaan terakhir oke dari pak Anas bisa pak bisa jadi tidak karena itu hal yang sangat sering ya misalnya gini pak kita menggunakan server email lokal terjadi kendala dengan listrik ganti dong servernya data itu gak muncul datanya gak kebaca mulai lagi dari awal even kalau kita menggunakan vlog ada subscription kita habis seperti itu hal-hal yang mungkin jadi bisa jadi tidak lengkap bisa jadi datanya koram nah berarti kita harus melakukan investigasi dulu kira-kira seperti itu pak oke kesempatan terakhir silahkan bapak ibu kalau ada yang ditanyakan lagi terkait SQL di kuncinya adalah bapak ibu harus tahu dulu informasi apa yang mau diambil datanya apa saja dan bagaimana caranya kita memproses data tadi ya saya contohkan kita bisa menggunakan select kemudian kita bisa menggunakan join kita disini bisa menggunakan distinct data dari situ yang kita analisis kira-kira seperti itu ini baru bagian kecilnya saja bapak ibu jalanan kita masih panjang jadi kalau bapak ibu mau tahu lebih detail lagi silahkan bapak ibu bisa call team marketing atau team sales kami kami ada training khusus untuk SQL data analytics untuk big data atau kalau bapak ibu mau simple tidak mau query seperti ini bapak ibu bisa ambil training untuk Excel data seperti itu oke baik kalau belum ada yang ditanyakan atau mungkin bapak ibu ada pertanyaan susulan nanti boleh bisa langsung lewat team marketing kami nanti kalau ada pertanyaan teknis akan diteruskan ke saya nanti akan saya bekerja kira-kira seperti itu untuk hari ini terima kasih banyak bapak ibu semoga workshop kali ini bermanfaat ya walaupun kita cuma membahas bagian kecilnya dari SQL data analytics semoga bapak ibu bisa mendapatkan insight lebih bahwa sebenarnya SQL itu fungsinya tidak hanya untuk view data saja tapi kita bisa menggunakan SQL untuk analisis data lebih lanjut oke baik waktu saya kembalikan ke moderator silahkan mbak Nanda baik sekali selanjutnya itu tahap bermain quiz bapak dan ibu dan rata-rata mengulas kembali materi yang tadi sudah disampaikan oleh ibu Ami tentang SQL data analytics untuk performa email promosi yang disampaikan agar lebih mudah diingat kembali nantinya quiz ini juga ada hadiah saldik di wallet yang akan dimenangkan oleh peserta dengan polling terbanyak quiz ini juga kita bisa join quiz ini lewat quizis bapak dan ibu masing-masing dimongin untuk bergabung di link quizis mengalami grup WhatsApp dikirimkan di grup WhatsApp bapak dan ibu bisa mengecek grup WhatsApp untuk bergabung di quiz berjudul quizis dimohon bapak dan ibu menggunakan nama asli dan lama lengkap agar memudahkan bagi tim image pindu dalam mengonformasi hadiah baik bapak dan ibu bisa dibuka grup WhatsApp untuk masuk ke dalam quiz quiz ini diadakan untuk mengulas kembali materi yang tadi sudah disampaikan oleh ibu amu tentang SQL data analis agar mudah lebih diingat kembali bapak ibu yang sudah masuk ke dalam quiz ayo ayo kebutuhan poin sebanyak-banyaknya agar mendapatkan saldo e-wallet dari kini simbol baik bapak dan ibu kita akan menunggu pesepta yang akan masih akan bergabung kita tunggu sampai 14.45 baik kita akan memulai quiz oke baik bapak dan ibu kita mulai untuk quiznya ya di 14.45 kita mulai selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.